Halo, Inspektor. Di antara kalian ada nggak sih yang pernah main GTA atau L.A. Noir? Dua game yang dibuat oleh Rockstar ini mengambil latar belakang kota Los Angeles, California, meskipun disebut sebagai Los Santos. Dalam game GTA V, bahkan kita diperkenalkan bahwa kota tersebut memiliki kawasan studio film besar, World of Fame, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan industri film Hollywood. Di sisi lain, dalam L.A. Noir, kita berperan sebagai detektif LAPD, Cole Phelps. Banyak kasus di L.A. Noir yang mengharuskan kita untuk investigasi kehidupan di Hollywood, seperti penyalahgunaan narkoba di kalangan artis dalam periode The Golden Age of Hollywood. Nah, di episode kali ini, Mimin mau bercerita tentang sejarah dari industri film Amerika Serikat dan Hollywood. Bagaimana yang tadinya hanya memproduksi film pendek di awal tahun 1900-an hingga bisa berkembang menjadi pusat industri film Amerika. Namun tidak hanya bagaimana industrinya berjalan, tetapi sampai bagaimana kehidupan pelaku industri yang cukup keras, hingga banyak dari mereka yang melakukan hal-hal di luar nalar. Nah, sebelum lanjut, Mimin mau kasih shout-out buat para sinias lokal yang udah berusaha untuk meningkatkan kualitas film Indonesia sampai hari ini. Semoga suatu saat, industri film kita bisa mencapai level tertinggi seperti Hollywood dan industri film Amerika Serikat. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Mari kita bahas perkembangan dari kiblat film dunia ini. Meskipun sering diasosiasikan dengan industri film, namun nama Hollywood sebenarnya sudah ada sebelum industri film berpusat di sana. Meskipun begitu, ada beberapa versi cerita dari mana nama Hollywood diambil. Namun yang paling diterima adalah cerita bahwa Hollywood didirikan oleh H.G. Whiteley, yang sekarang dikenang sebagai Bapak Hollywood. Whiteley merupakan seorang developer real estate yang menginginkan Hollywood menjadi tempat tinggal untuk kaum elit. Namun karena pasukan air yang cukup sulit didapat, maka pada tahun 1910-an, pada penduduk Hollywood setuju untuk menjadikan Hollywood sebagai bagian dari kota Los Angeles. Pada awal tahun 1900-an, Amerika saat itu bukanlah jagoan di bidang film dan motion picture. Tahta tersebut ternyata dipegang lebih dulu oleh Perancis, terutama dengan teknologi-teknologi motion picture mereka seperti sinematograf yang dikembangkan oleh Lumiere Brothers. Amerika Serikat memang sudah memiliki industri film pada saat itu, namun industri sinema Amerika Serikat berpusat di kota New York dan Chicago. Hollywood sendiri baru memproduksi film pertamanya pada tahun 1910, dan uniknya merupakan film pendek yang berdurasi 17 menit. Namun kelak itu semua akan berubah, karena dua faktor di dekade 1910-an. Thomas Alva Edison, sang penemu lampu bohlam, ternyata juga terlibat dalam mempopulerkan Hollywood secara tidak sengaja. Hal ini dikarenakan, Edison memainkan oligopoli di industri perfilman East Coast, California. Ia bersama kronik-kroniknya, mendirikan motion picture patterns company, di mana mereka mengumpulkan paten-paten perfilman untuk dipakai oleh anggota-anggota mereka. Hal ini membuat studio independen tidak bisa berkutik, karena jika mereka ingin membuat film, pasti mereka harus menggunakan setidaknya beberapa alat yang dipatenkan oleh MPCC. Hal ini membuat mereka memilih untuk kabur dari kota New York dan Chicago. Mereka pun memilih LA karena cuaca California yang dinilai sangatlah ideal. Salah satu pioner film Amerika yang berpindah dari Chicago ke Los Angeles adalah Carla Emel, sosok yang merupakan pendiri dari Universal Studios. Pada dekade 1910-an hingga 1930-an, dunia termasuk Amerika Serikat sedang dilanda banyak masalah seperti Perang Dunia Pertama dan The Great Depression. Namun uniknya, kedua hal buruk ini justru menguntungkan industri Hollywood. Nah, bingung kan? Dunia lagi perang sama krisis, di mana ceritanya industri film Hollywood bisa untung. Alasan pertama, karena Perang Dunia Pertama, pemerintah Perancis mengalihkan perhatiannya untuk berfokus pada upaya perang. Kita juga pernah membahas di beberapa episode klub sepak bola, bagaimana Perang Dunia membuat pemerintah mengalihkan sepak bola karena ingin rakyat berfokus pada upaya perang. Sedangkan Amerika Serikat yang telat bergabung dan tidak terlibat secara langsung, mendapatkan kesempatan emas untuk mengejar Perancis dalam industri ini, dan mereka memanfaatkannya dengan sangat baik. Salah satu film fenomenal yang terkenal di era ini adalah Intolerance yang merupakan film berdurasi 210 menit. Film ini sangat fenomenal, karena merupakan film bisu yang menceritakan tentang prasangka dan kegagalan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Selain storytelling dan background, setting film ini di Hollywood disebut-sebut sangat realistis dan menakjubkan pada zamannya. Film ini sangat fenomenal, hingga setting dari film ini dijadikan sebagai tempat turis. Bahkan dalam game L.A. Noire, diceritakan bahwa film ini merupakan salah satu film yang membuat kepopularitasan Hollywood meledak dan uniknya tempat syuting dari film ini juga dipromosikan dalam game tersebut. Di sisi lain, The Great Depression juga menjadi hal positif bagi industri Amerika karena menonton film dilihat sebagai hiburan yang lebih murah dibandingkan dengan menonton pertunjukan di teater. Seperti yang kita ketahui, teater membutuhkan live actor, pengaturan jadwal, setting, dan lain-lain, sedangkan film cukup diproduksi sekali saja dan rekamannya bisa diputar berurang kali yang membuatnya jauh lebih murah dan efisien. Masa ini kemudian dikenal sebagai The Golden Age of Hollywood di mana tokoh-tokoh seperti Catherine Hepburn, Judy Garland, dan kelak Marilyn Monroe bertransformasi menjadi artis terkenal yang sangat populer. Dalam film Batman The Dark Knight, karya Christopher Nolan, salah satu penjahat dalam film tersebut pernah berkata, You either die a hero, or live long enough to see yourself become a villain. Hal inilah yang tersempat terjadi di Hollywood. Pada awalnya mereka kabur dari East Coast ke Los Angeles untuk menghindari oligopoli, namun kini mereka lah yang bermain oligopoli. Di dekade ke-1930-an, terdapat lima perusahaan studio besar di Hollywood yang bermain oligopoli, dan mereka dikenal sebagai The Big Five. Lima perusahaan tersebut adalah Metro Goldwyn Mayer, RKO, 20 Centuries Fox, Warner Bros, dan Paramount Pictures. Mereka memiliki influensi yang besar di Hollywood hingga bisa melakukan berbagai hal. Judy Garland, artis yang booming karena bermain di The Wizard of Oz, merasakan tekanan yang sangat tinggi dari MGM hingga membuat hidupnya tragis. Sejak kecil, ibunya sudah memperhatikan penampilannya dengan diet ketat, dan ketika ia menandatangani kontrak dengan MGM, mereka juga memperhatikan dietnya dengan sangat strik. Selain itu, dengan jadwal yang padat dari MGM untuk mengembangkannya sebagai talent muda, ia juga masih harus melakukan beragam aktivitas termasuk sekolah yang bahkan memaksanya baru dapat beristirahat jam 5 subuh. MGM juga memberinya rokok meskipun ia masih anak-anak, karena MGM percaya bahwa rokok dapat mengurangi nafsu makan. Tak main-main, MGM bahkan memberikannya 80 batang rokok setiap harinya. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan ya, Inspektor. Jika hal ini terjadi di zaman sekarang, pasti bakal menimbulkan banyak kontroversi dan tentunya demo berjilid-jilid. Setelah perang dunia ke-2 berakhir, rakyat Amerika mulai memiliki televisi dan generasi baby boomer sering diasosiasikan sudah menonton televisi sejak kecil. Nah, maka dari itu, para studio harus membuat experience baru di cinema seperti audio yang lebih baik dan fitur lainnya agar orang tetap mau pergi ke cinema. Contohnya pada hari ini, Bioskop selalu mengembangkan berbagai fitur seperti IMAX, Dolby Atmos, 4DX 3D, dan bahkan memperjuangkan teatrical windows agar orang-orang tetap mau datang ke cinema. Namun makin tingginya populartas televisi di dekade 50-60-an, ternyata menjadi pertanda awal berakhirnya The Golden Age of Hollywood. Artis-artis yang terkenal pada periode tersebut mulai pensiun atau meninggal dunia di dekade ke-60-an. Kondisi bekerja yang buruk sekaligus tekanan yang tinggi membuat mereka kelelahan dan menjadi alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Judy Garland akhirnya meninggal karena overdosis barbiturat pada tahun 1969. Begitu juga dengan Marilyn Monroe meskipun ada spekulasi bahwa Monroe dibunuh karena skandalnya dengan John F. Kennedy yang berbahaya bagi image Presiden Amerika tersebut. The Golden Age of Hollywood merupakan anugrah dan bencana di waktu yang sama. Meskipun itu merupakan era di mana industri perfilman Amerika Serikat berkembang dengan pesat. Namun kondisi pekerjaan yang buruk menjadikan neraka bagi para pemain film. Belum lagi, televisi menjadi alternatif yang lebih murah dan membuat banyak baby boomer menjadi malas untuk pergi ke sinema. Masalah-masalah ini membuat para baby boomer yang merupakan golongan muda saat itu terdorong untuk membuat Hollywood dengan gaya mereka sendiri. Selain itu, mereka juga ingin menantang status quo para studio besar yang terlalu banyak memiliki pengaruh yang dianggap sebagai akar masalah dari Golden Age of Hollywood itu sendiri. George Lucas dan Steven Spielberg kemudian muncul sebagai sosok filmmaker yang menggagas ide dari The New Hollywood. Star Wars karya George Lucas serta Joe's karya Steven Spielberg. Contohnya memberikan sensasi baru bagi para penonton tentang genre film. Jika sebelumnya, film-film bercerita tentang sejarah, masalah sosial, percintaan, kini muncul berbagai genre yang bercerita tentang science fiction, action, thriller, hingga horror. Bahkan film jauh, juga sering disebut sebagai awal kemunculan dari film blockbuster. Kelak, Spielberg juga akan membuat blockbuster lainnya, yakni E.T. pada tahun 1982 yang juga merefleksikan gerakan The New Hollywood. Perlu diingat, bahwa George Lucas memproduksi film tersebut dengan studionya sendiri, yakni Lucasfilm, sedangkan Spielberg juga dengan studionya, yakni Ambilin Entertainment. Hal ini meyakinkan publik bahwa kini studio independen juga bisa membuat film blockbuster dan bukan hanya The Big Five. Gaya produksi kini bisa dihemat karena banyak cost yang bisa ditekan, namun hal ini bukan berarti film tersebut memiliki kualitas yang buruk dan tidak bisa menjadi film bukan selevel film-film yang dibuat oleh studio besar. Salah satu film yang paling fenomenal di zaman ini adalah film Who Framed Roger Rabbit yang diproduksi oleh Ambilin Entertainment. Di film ini, detektif Eddie Valiant yang diperankan oleh Bob Hoskin berupaya untuk memencahkan misteri siapakah yang menjebak Roger Rabbit. Film ini berlatar belakang di Golden Age of Hollywood, namun dibuat pada saat era New Hollywood. Dalam film ini, kita juga bisa melihat live action sekaligus tokoh-tokoh kartun dari Walt Disney dan Warner Bros. Gangster, mafia, bahkan kejahatan seperti film-film di era Golden Age of Hollywood, namun dibuat lucu dan menarik yang menggambarkan era New Hollywood. Bagi Mimin, film ini merupakan salah satu karya masterpiece, terutama di beberapa scene yang paling ikonik, di mana Bugs Bunny berparasut dengan Mickey Mouse dan Donald Duck dari Disney yang bertangkar dengan David Duck dari Warner Bros. Dengan berkembangnya teknologi serta digitalisasi, Hollywood tetap mendapatkan banyak inovasi dan tantangan. Mereka terus bereksperimen dengan gaya pembuatan film-film, seperti yang dilakukan oleh Pixar, yang sukses membuat Toy Story dan triloginya. Film Toy Story sendiri merupakan film yang sangat revolusioner pada zamannya, karena merupakan film pertama yang menggunakan animasi komputer dalam pembuatannya. Selain itu, ada juga film-film karya Quentin Tarantino dan Christopher Nolan yang memiliki keunikan sendiri dalam storytelling-nya. Di masa modern ini, mungkin video on demand seperti Netflix, Hulu, Disney, Hotstar merupakan musuh terbesar dari industri perfilman. Selain karena harganya yang murah, VOD yang menampilkan berbagai tayangan-tayangan eksklusif makin membuat kita semakin mager untuk pergi ke bioskop ataupun sinema. Nah, tapi menurutmu, apakah di masa depan bioskop atau sinema masih bisa menyaingi VOD? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama InSpec History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.